Selamat pagi, masih ketemu lagi dengan Wahyu Eko Bambuti Channel Kali ini saya akan mereview terkait dengan dua program yang kaitannya dengan agenda lomba tahunan dan lomba mapsi Ada sebuah program namanya adalah Monosoft Monosoft itu digunakan untuk mengetik Arab Dan saya sangat anjurkan kalian untuk menggunakan program ini Program Monosoft karena sangat mudah digunakan daripada kita menggunakan mengetik dengan word Karena kalau mengetik dengan word itu disamping virusnya kacau penempatan hurufi jayahnya Kemudian akan lebih sulit digunakan Kalau dengan program Monosoft ini lebih mudah karena saya sendiri juga sudah menggunakan Dan saya sudah praktekkan dengan anak-anak didik saya Terkait kemarin lomba mapsi yang sudah terlaksana Baik, jadi apa sih lomba mapsi ini? Lomba mapsi ini lebih centrum pada bidang TIKI TIKI yakni teknologi informasi dan komunikasi Islam Nah disitu di dalamnya ada sebuah anjuran bahwa setiap peserta harus mampu mengetik dengan baik Untuk tanya mengetik dengan baik itu harus paham Jadi terkait program Monosoft ini saya anjurkan untuk digunakan karena lebih mudah Dan tutorialnya juga sangat gampang bagaimana cara matik, cara mendesain itu akan lebih mudah Oke TIKI, kembali ke TIKI TIKI adalah lomba di mana setiap peserta itu dituntut mampu untuk mengembangkan kemampuan mengaplikasikan animasi Jadi animasi dalam membuat sebuah tulisan, sebuah project Nah, seperti itu Jadi Kenapa harus menggunakan Monosoft? Ketika kita menulis atau mengetik dengan tulisan Arab Monosoft itu akan lebih mudahkan Misal dengan keyboardnya Nah, keyboardnya misal kita butuh huruf A, Alif Itu kita tinggal baca huruf Alif Nah, oh iya satu lagi Kemudian kita tidak perlu menginstall font Arab dan bahasa Arab Kalau di sur'an, word kita menggunakan ngetik dengan word Itu kan kita membutuhkan fontnya harus ada Misal Arab, kemudian bahasanya juga harus bahasa Arab Jadi kalau di dalam Monosoft ini Kita sudah komplit, paket komplit Jadi kita tinggal install Nanti kita sudah bisa langsung pakai Jadi dalam praktik Lomba TIKI Lomba TIKI ini yang pertama kita harus menulis dulu Menulis Arab Atau mengetik Arab dulu Nah, kalau kalian sudah menginstall Monosoft Maka akan lebih mudah Misal menulis Bismillah itu tinggal Paknya dengan huruf B Simnya dengan huruf S Mimnya dengan huruf M Misal disitu Nah, disitu nanti sudah komplit Sudah komplit ada tutorialnya Bagaimana cara menggunakannya Kemudian Downloadnya Nah, cara mendownloadnya Saya nanti akan Kasihkan link Atau saya tautkan link Dimana Kalian-kalian bisa mendownloadnya Oke Oke, yang pertama tadi saya kembali ke TIKI TIKI yang pertama adalah Menulis Arab Nah, ketika kalian sudah menggunakan Monosoft Kalian akan lebih mudah menulis Arab Kemudian setelah itu Kalian juga harus bisa Memberikan sebuah animasi Nah, kalau tulisan Arabnya sudah Terus saya bisa dibagi dan Dibasakan pada Microsoft PowerPoint Karena setelah menggunakan PowerPoint Lagi Kita harus mengembangkannya dengan sebuah animasi Oke Saya rasa itu saja Intinya saya ingin mempromosikan Silakan kalian yang ingin Mengingganti Lomba Maksi Khususnya lapang TIKI Itu silakan menggunakan Program yang namanya Monosoft Nanti saya akan Update Dimana linknya bisa mendownload Kemudian Bagaimana cara Menginstallnya Kemudian bagaimana Putar yang menggunakannya Nanti saya akan Tautkan di video kali Oke, selamat pagi Selamat pagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton